Indefinite pronoun Indefinite pronoun adalah kata ganti yang tidak pasti Jadi misalnya kata ganti orang, orangnya itu belum tahu siapa Kata ganti benda, bendanya itu belum tahu apa Orang itu ada berapa? Cuma sendirian kah? Berduakah? Atau berapa orang? Benda itu juga ada berapa? Satu, dua, tiga, atau malah lebih banyak Jadi no dan juga any itu artinya sama-sama tidak satu pun Tidak seorang pun Yang membedakan adalah no itu biasanya dipakai dalam struktur kalimat positif Any dipakai dalam struktur kalimat negatif Ataupun kalimat yang berpola positif tapi bermakna negatif Kak, emangnya kayak gimana sih contoh kalimat yang positif tapi maknanya negatif? For example, I never go to the gym Saya tidak pernah pergi ke gym atau nggak pernah pergi ke gym Nah disini kalimatnya adalah I never go to the gym Tidak ada kata-kata not disini tapi ada never ya Jadi kalau misalnya kalimat negatif itu biasanya kan ada subject plus auxiliary-nya plus not plus verb baru objeknya Nah tapi disini itu satu kalimat polanya itu positif Subject, never, go sebagai verb, kemudian the gym sebagai objeknya atau keterangan tempat Dalam kalimat ini tidak menggunakan auxiliary plus not seperti pola kalimat negatif pada umumnya Tapi maknanya negatif Itulah yang disebut bentuk kalimat positif dengan makna negatif Nah sekarang gimana ceritanya kalau misalnya no dan juga any ini bertemu dengan body, one, apapun thing Bedanya apa sih? Basically no one dan juga nobody, anyone ataupun anybody itu nggak ada bedanya guys Cuma biasanya kalau yang memakai body ya di belakang no ataupun any itu lebih ke informal atau lebih ke spoken Sedangkan ketika dalam written, written english ya yang ditulis itu pakenya no one ataupun anyone Tapi nggak jarang juga kita yang biasanya ngomong bahasa inggris ya itu juga pake no one, nobody, anyone, anybody Jadi dua-duanya kita pake waktu spoken But it is totally okay Jadi nggak ada masalah kalian mau pake yang manapun Kemudian jika no dan juga any ini diikuti dengan tambahan thing itu berarti suatu benda Jadi kata gantinya itu bukan orang ya Bukan subjek pada umumnya Tapi kata gantinya itu benda For example, nobody was at the meeting hall last night Anybody was not at the meeting hall last night They are calling no one They are not calling anyone She will meet no one tonight She will not meet anyone tonight He is hiding nothing for her He isn't hiding anything for her Nothing is under the table Anything is not under the table Jika kalian menjawab suatu pertanyaan yang harus dijawab dengan no ataupun any Jika pertanyaan itu diawali dengan what Maka yang ditanyakan adalah suatu benda Tapi jika pertanyaannya itu diawali dengan who ataupun whom Maka pertanyaan tersebut menanyakan tentang seseorang Misal ada pertanyaan yang menanyakan objek tapi orang For example, whom are they calling? Siapa yang mereka telepon? Nah jawabannya They are calling no one Atau misalnya They are not calling anyone Kemudian untuk contoh yang menggunakan what What breaks your heart? Jawabannya akan menjadi Nothing breaks my heart Atau Anything doesn't break my heart So that's all the explanation about indefinite for noun Especially for no and any How to use it well Semoga bisa membantu dan menambah pemahaman kalian Dan jangan bingung lagi untuk menggunakan no ataupun any Thank you so much for watching Jangan lupa selalu dukung Fiatin di Inggris Dengan cara like, share, comment, dan subscribe Follow juga Instagram kita di atfinglish.id I'm Eka Fiatins from Fiatin di Inggris See you! Sampai jumpa